Ini ada yang tahu sama jamur Terus yang ini yang kecil-kecil nih Ini ada kerang, teri, sama cumi-cumi Belum meran, pepe sumi Makanya penasaran Terus yang gede, ini nilak Satunya lagi, ini bawah laut Terus ada sambal terasi sama sambal bawangnya Dan ini Sampai jumpa 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 banyak ikannya tapi juga ada jamur ada cumi tapi nggak ada ayam yang unggas itu nggak ada cuma ikan aja ikan laut sama ikan air tawar spesialnya itu nah ini udah pesan beberapa udah cukup banyak tinggal nungguin baru disiap-siapin dan oh iya ini proses pepesnya karena namanya pepes jadi sudah siap dari jam 10 sudah ready semuanya proses masaknya dari jam 8 di pepes 2 jam terus katanya kalau semakin lama jadi kalau nggak laku di frozen dimasukin kemudian besoknya di kukus lagi katanya semakin sering di kukus semakin rasanya ngeresep ke dalam ikannya semakin enak katanya yang paling sering di apa namanya di kukus ulang yang kerabu karena peminatnya sedikit nah ini tadi pesan beberapa tinggal ditunggu ntar lagi sudah datang eh udah datang menunya wah ini ada yang tahu sama jamur terus yang ini yang kecil-kecil nih ini ada kerang teri sama cumi-cumi belum pernah kan pepes cumi makanya penasaran terus yang gede ini lah katunya lagi ini bawah laut terus ada sambal terasi sama sambal bawangnya dan ini pepesnya kan biasanya kalau di tempat lain tuh masih dibungkus ya kalau ini sudah dibukain terus disajikan di atas piring jadi lebih gampang buat makanya nggak perlu membuka-buka lagi langsung dari yang kecil-kecil dulu ya dari tahunya aja sama sambalnya langsung mulai dari ini ya tahunya pepes tahunya ini kecil nggak kayak di belakang belakang cendung-cendung selur kan besar panjang ini pendek tapi emang harganya murah sih cuil sedikit sekalian-sekalian sama jamurnya tak cuil ya ini yang jamur loh ustang-sendung lebih kayak 守es sampal yang sama kayak pastin ke petau yang lainnya jamurnya juga oke kasih sambal bawang nya ya Sambul babangnya asin pedas Tapi harus pakai nasi Terus ini pepes tahunya pakai Sambul terasi Sambul terasinya pakai tomat jadi segar Saya pedasnya sama Pedasnya jos tenang Kasih nasi biar tidak kepedasan Tahunya lagi, kasih sambul bawang Kasih nasi Oh ini nasinya nasi putih ya, bukan nasi uduk Enak buat lauk Ke kerangnya Kita ke kerangnya Dijubil sedikit kerangnya Kerang di pepes Jarang Ini kalau yang kerang Ini aroma Serempahnya kayak ada Kencur Zainya itu Kerasa di kerangnya Tidak ada dominasi manis Tidak ada dominasi Asin Lebih ke Apa namanya Kerempah Terinya Nah kalau terinya Asin Dominasinya Cuma emang Terima kasih Masih kuat Cuminya ini Pepes Cumi Baru pertama Menikmati pepes Cumi di sini Ini semuanya tidak ada yang melalui proses goreng Jadi semuanya langsung di pepes Kalau tadi yang tahu sama jamurnya Kan enggak Enggak rempah Tiga ini Ngerempah banget Tapi yang Ada dominasi asinnya yang teri Yang ini Asinnya hangat Pas Jodoh buat pepesnya Terus kita lanjut ke ini Nilanya Ini pepes nila Ini Pakai kemangi Kemanginya banyak Wuh Nih Bicuil Dagingnya Lihat Ini cobain bumbunya Mungkin beda Sama yang itu Kemangi sama bumbunya dulu Bumbunya Tempah Enggak sekuat Yang tiga kecil tadi Ikanya Pakai sambal Ini Bumbu pepesnya itu Apa ya Rempahnya itu Rempah Rempah yang gimana ya Agak susah mendeskripsikanya Tapi Rempahnya enggak Gimana ya Bingung Ini enaknya pakai sambalnya Terus ke bawalnya Bawal laut Coba yang anunya dulu Bumbunya dulu Sama apa enggak Beda ternyata Yang bawal Sama yang nila Langsung Dilepasin Dagingnya Dari ikannya Pakai sambalnya Sambal terasi Jadi defaultnya disini Dapetnya sambalnya Sambal terasi Bukan sambal bawang Sambal bawang itu Sesuai permintaan Ambulasinya enak sih Ada lalapanya juga Jangan lupa Ini Kalau yang tak rasakan Buah ikan ini Bumbunya kayak beda Enggak sama Sepertinya ya Apa Mungkin bumbunya Saman Tapi karena Yang satu Ikan air tawar Hantu ikan Ikan air laut Jadi Ada diferensiasi rasa Tapi ikannya Empuk Terus Durinya Masih bisa kelihatan Sudah sebagian abis Sudah sebagian abis Tinggal Dujuri aja Kita bayar Tambahkan Ada tambah Tambah Ini Kerupuknya satu Khususnya dua Terus kerupuk Apa ini Telong Iya Ini bayarnya Tunai itu apa Bisa kiris Tunai aja Iya Iya Tunai aja Jadi ini 40 151 151 Sudah tuh Ini hujan Masih Iyup dulu Dari Itu kan tempatnya Mbak Im disana Jadi tempatnya Seluas itu Ini kalau Yang tak rasakan ya Rempahnya Tinggi banget Terus Efeknya Jadi Kalau Pendapat gue ya Rempahnya terlalu tinggi Jadi Rasa dari proteinnya Itu kalah sama rempahnya Tapi rempahnya Rempahnya tuh Bikin Ikannya jadi gak amis Cuma ya itu tadi Rasa asli dari proteinnya Ketutup rempah semua Tapi kalau sambalnya Sambal bawang Sambal Rasinya Huanglawo Sampai Dobleh Bibirnya Pedas Pedas tapi Bikin kapok lombok Itu sih Coba Kalau kalian yang suka Pepes Dan Nyari yang Rempahnya Kuat Strong Kesini nih Pepes Bahim Kalau kalian suka episode kali ini Jangan lupa dikasih jempol Kalau ada pertanyaan Atau mau rekomendasi tempat Bisa tulis di komen Yang sudah nonton Tapi belum subscribe Bisa subscribe disini Pencet juga tombol loncengnya Biar dapat notifikasi Setiap kali ada update video terbaru Senang banget juga Kalau kalian mau nge-share video ini Ke teman-teman yang lainnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih sudah nonton